Halo Christubers, sekalian lagi nonton di teman ini sama Arjunani Pemerintah mencatat jumlah pulau di Indonesia hingga 2021 mencapai 17.000 pulau Sebelumnya pada tahun 2020, pada Gaiseter Republik Indonesia tercatat sebanyak 16.771 pulau Dengan jumlah tersebut, maka terdapat penambahan 229 pulau hasil penelahan pada 2021 Pulau baru itu bukan merupakan pulau baru yang muncul di daratan ya Tetapi baru terdata dan perlu verifikasi Selain ada pulau yang bertambah, ada juga pulau yang sudah bukan lagi milik Indonesia Berikut ini adalah pulau-pulau Indonesia yang diklaim, bahkan ada yang sudah jatuh ke tangan negara lain PULAU ATAURU DAN JAKO Pada 30 Agustus 1999, Timur Timur atau yang sekarang kita kenal Timur Leste Mengadakan jajak pendapat atau referendum Yang mana akhir keputusannya adalah lepas sepenuhnya dari negara kesatuan Republik Indonesia Nah, pada 20 Mei 2022 Atau saat Provinsi Timur Timur merdeka dari Indonesia Kedua pulau ini juga ikut menjadi wilayah kekuasaan negara tersebut Jika kita tarik sejarah, dulu Timur Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis Yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi yang ke-27 Timur Timur berintegrasi dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugis Wilayah provinsi ini meliputi bebak timur Pulau Timur, Pulau Kambing atau Atauro, Pulau Jako, dan sebuah esklave di Timur Barat Yang dikelilingi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Pulau Atauro yang juga dikenal sebagai Pulau Kambing Secara administratif masuk salah satu subdistrik di distrik Dili Pulau ini seakan benteng bagi kota Dili Sebab pada tahun 1975, gubernur Provinsi Portugal di Pulau Timur, Lemos Pires, mengungsi ke Pulau Atauro Ketika terjadi perang saudara yang menjadi pangkal perkara bagian timur Pulau Timur ini berintegrasi ke Republik Indonesia menjadi Provinsi Timur-Timur Pada era kolonial Belanda, Pulau Atauro di dekat Dili adalah kamp konsentrasi tahanan politik Portugis yang dibawa dari Portugal Dan dari sinilah nama Atauro ditetapkan Pulau Atauro dan Jako terletak di dalam segitiga karang dunia Dan kini pulau tersebut menjadi desinasi wisata unggulan di Timur Leste Keindahan pantai pasir putih dan wisata bawah laut menjadikannya selalu menggugah wisatawan untuk berkunjung Pulau Sipadan dan Ligitan Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sibatik Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar Sengketa atas dua pulau ini antara Indonesia dengan Malaysia berlangsung sejak 1969 hingga 2022 atau selama 33 tahun Awalnya pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan Izin tersebut dikeluarkan pada 6 Oktober 1966 kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional dan JAPEX Akan tetapi, pada 1967, sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan Jika dilihat dari catatan sejarah, Indonesia mempunyai bukti-bukti dokumen terkait kepemilikan dua pulau ini Akhirnya, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memberi status quo pada kedua pulau ini Yang artinya tidak boleh ditempati atau diduduki hingga kasus sengketa selesai Namun, Malaysia memahami bahwa status quo tetap berada di bawah kepemilikannya Oleh sebab itu, Malaysia mulai membangun resort pariwisata di salah satu pulau tersebut Kemudian pada tahun 1969, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya secara sepihak Malaysia juga memasang tanda sekaligus merawat Pulau Sipadan dan Ligitan Pada tahun 2022, Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke negara Malaysia Keputusan tersebut berdasarkan bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Singapura Dokumen itu membuktikan bahwa Inggris yang dulu menjajah Malaysia Paling awal masuk Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membawa mercusuar dan konservasi penyu Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Ligitan Tetapi tidak melakukan apapun Selain itu, pertimbangan lain bahwa Malaysia terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau itu Misalnya, Malaysia memperlakukan aturan perlindungan satwa burung Pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu dan operasi mercusuar Kepulau Natuna Kepulau Natuna dimasukkan sebagai salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah Tanggal 18 Mei 1956 Sebetulnya, kepulauan Natuna dalam perspektif maritim sudah 100% clear milik Indonesia dan diakui oleh PBB Namun, pemerintah Cina menganggap wilayah laut itu merupakan wilayahnya Hal ini diketahui setelah nama Natuna masuk ke dalam peta terbaru yang mereka keluarkan Bahkan, gambar kepulauan yang jelas-jelas berada di wilayah Indonesia ini masuk ke dalam paspor warganya Alasan Cina memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta wilayah mereka yaitu didasarkan pada Nine Dash Line Yang selama ini diklaim oleh Cina yang menandakan perbatasan maritimnya Nine Dash Line adalah garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada kompromi soal kedaulatan Indonesia Dia pun telah meninjau langsung ke Natuna dan memastikan wilayah itu masuk dalam teritorial NKRI Indonesia pun telah mengejukan protes, namun pihak pemerintah Cina tidak menggubrisnya Untungnya, PBB melalui arbitrase internasional menyatakan bahwa kepulauan Natuna adalah milik Indonesia Disebutkan pula bahwa Cina telah berencana mengklaim Natuna sejak 2009 Permintaan tersebut pun telah mereka ajukan ke PBB Namun ditolak karena dianggap tak bisa memberikan dasar hukum yang valid Tak hanya Cina, Malaysia juga ikut mengklaimnya Seorang ilmuwan negeri jiran Malaysia, Mohasmi Motrusli menyebut Sejarah kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara di bagian Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia Dengan lantang, sang ilmuwan mengatakan Masuk akal jika kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia Logikanya, mengingat kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum pemerintahan Johor Ketika perjanjian 1824 ditanda tangani seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris Yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu Sementara itu, Indonesia membutuhkan kepulauan Natuna agar dapat ditarik garis kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayah Indonesia Untuk mewujudkan laut kepulauan dan untuk memenuhi cita-citanya menjadi negara kepulauan berdasarkan hukum maritim internasional Terkait sejarah, wilayah kendali informasi udara Natuna juga pernah diambil alih Singapura sejak 1946 Satu tahun setelah Indonesia baru merdeka Salah satu alasannya, karena Indonesia belum memiliki kompetensi dari berbagai aspek mengenai kontrol udara Sejak 1990, upaya negosiasi Indonesia dengan Singapura untuk mengambil alih ruang kendali informasi udara di perairan Natuna terus dilakukan Pada Januari 2012, tercapailah kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Bahwa ruang kendali informasi wilayah kepulauan Riau yang dikuasai Singapura akan dikembalikan ke Indonesia Terima kasih telah menonton